Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke Kampus Manajemen Stima ini. Pertinggalkan kami, mahasiswa program Paskasarjana, Magister Manajemen Stima ini, Angkatan ke-46. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami tentang pengaruh biaya produksi dan biaya operasional terhadap laba bersih perusahaan fast-moving consumer goods. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zaharuddin, dan Bapak Doktor Supriyadi STP MPD selaku dosen pengampu kami pada matakuliah manajemen produksi dan operasi terapan. Selanjutnya, perkenankanlah saya mengenalkan anggota kelopok kami. Kelopok sembilan Yang pertama, Bapak Nofriandi Yang kedua, saya sendiri, Ansori Budiono Kemudian yang ketiga, Ibu Tuti Herawati Yang keempat, Bapak Handri D'Amenra Yang kelima, Bapak Muhammad Faisal Dan yang terakhir, Ibu Rini Devika Putri Baiklah Mari kita mulai Pertama, saya ingin mengajak kita semua melihat gambar berikut ini Yang merupakan gambar di sebuah supermarket Yang menjual begitu banyak produk-produk fast-moving consumer goods Atau barang kebutuhan rumah tangga Selanjutnya, seorang ibu Sedang memperhatikan biskuit Yang akan dia beli Kali ini, seorang Bapak Sedang memperhatikan Kemasan keju Yang akan dia beli Dan Yang terakhir Seorang ibu Sedang memperhatikan Label harga sebotol minyak zaitun Yang akan dia beli Ada apa ini? Mengapa mereka semua Tidak serta-merta memasukkan barang tersebut Kedalam keranjang mereka? Baiklah Baiklah Untuk memahami fenomena tersebut Mari kita lanjutkan pada slide berikut ini Tentang Consumer goods Berikut ini adalah definisi dari Consumer goods Dengan 6 ciri khasnya Dengan 6 ciri khasnya Tetapi Mari kita fokus saja kepada 2 ciri khas berikut ini Yaitu Demand Atau permintaan Dan price determination Atau penentuan harga Yang pertama Ciri khasnya adalah Direct demand Atau permintaan langsung Ini berarti Ini berarti Konsumen memutuskan untuk dirinya sendiri Apakah dia butuh Atau ingin membeli makanan, minuman, pakaian, dan kanser Orgut lainnya Konsumen adalah raja Artinya Produk lain Yang memiliki kemasan yang lebih menarik Bisa saja membuat konsumen beralih ke merek tersebut Harga yang lebih murah Bisa membuat konsumen beralih ke merek lain tersebut Yang kedua Harga di level konsumen Ditentukan oleh supplier Bukan oleh produsen Di sisi lain Yang memutuskan membeli atau tidak Adalah konsumen itu sendiri Artinya Selain kemasan yang menarik Produsen harus bisa memproduksi Barang dengan biaya serendah mungkin Agar Harga dari supplier Hingga di level konsumen Tidak membuat konsumen Beralih ke merek lain Atau memutuskan Tidak jadi membeli Berikut ini adalah data Profitabilitas perusahaan Fast Moving Customer Good Di Amerika Serikat Pada periode 5 tahun terakhir Dari data ini Diperoleh kesimpulan rata-rata Bahwa gross margin Perusahaan Fast Moving Customer Good Adalah 32,16% Sedangkan Operating margin Pada angka 4,54% Dan yang terakhir Net Profit Margin Ada pada angka 3,8% Sekarang Mari kita perhatikan Cerita tentang Kopi Saset Berikut ini Ketiga kopi ini Sangat terkenal di Indonesia Bisa dibeli di support market Di minimarket Di warung kontong Bahkan Bisa dibeli di pedatang kaki lima Yang pertama Mari kita lihat harga Di Pengecar Kira-kira Harga di pasaran Persasetnya adalah 1.500 rupiah Pengecar Biasanya mengambil profit margin 25% Itu artinya Pengecar Membeli dari Agen Seharga 1.200 Persasetnya Dan Agen Biasanya Mengambil Profit Atau margin Sepertar 10% Itu artinya Agen Membeli Harga Kopi tersebut Persasetnya Dari distributor Sekitar 1.091 Rupiah Sedangkan Distributor Biasanya Mengambil margin 5% Sehingga Distributor Membeli kopi tersebut Dari Pabrik Atau produsen Sekitar 1.039 Rupiah Per Satu Sasetnya Dan Sebagaimana Tadi Ketahui Di depan Bahwa Profit Net profit Margin Dari Perusahaan FFG Itu adalah Sekitar 3,8% Sehingga Dari 1.500 Rupiah Harga Satu Saset Di Tingkat Penajar Produsen Hanya Memperoleh Keuntungan Bersih Sekitar 39 Rupiah Selanjutnya Tentang Cost Breakdown Atau Biaya Memproduksi Dari Suatu Produk Terdari Dua Yaitu Production Cost Atau Biaya Produksi Dan Operational Cost Atau Biaya Operational Biaya Produksi Ada Tiga Yaitu Yang pertama Material Direct Material Yang kedua Direct Labor Atau Penegak Kerja Langsung Dan Tentunya Overhead Fabric Atau Factory Overhead Sementara Biaya Operational Terdiri Dari Selling Cost Atau Biaya Penjualan Termasuk Tentunya Adalah Biaya Periklanan Dan Yang kedua Biaya Atau Expense Untuk Hal-hal Yang Bersifat General Dan Administrasi Atau GNA Direct Material Terdiri Dari Raw Material Atau Bahan Baku Kemudian Subcontractors Seperti Misalnya Packaging Kemudian Purchase Part Sementara Itu Tarik Labor Biasanya Terdiri Dari 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 Komponen Yaitu Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Divisi Atau Department Engineering Dan Tenaga Kerja Inti Yang Bekerja Pada Level Manufacturing Kesemua Biaya Ini Atau Total Cost Kemudian Jika Ditambah Profit Yang Dikendaki Oleh Perusahaan Atau Perusahaan Itu Akan Menghasilkan Apa Yang Dinamakan COGS Atau Cost of Good Short Harga Poko Penjualan Atau Dalam Hal Ini Adalah Harga Yang Harus Dibayar Oleh Disabitor Untuk Mendapatkan Barang Atau Produk Tersebut Dari Fabrik Baiklah Mari Kita Kembali Kepada Judul Atau Topik Dari Pendidikan Kami Yaitu Pengaruh Penaikan Biaya Produksi Dan Biaya Operasional Terhadap Labah Bersih Pada Perusahaan Fast Moving Customer Good Seperti Yang Telah Disampaikan Sebelumnya Kemasan Dan Harga Barang Adalah Salah Satu Kunci Dalam Persaing Usaha Dibidang Customer Good Tentunya Menjadi Menarik Kami Karena Subjek Yang Menjadi Penelitian Kami Adalah Salah Satu Kunci Tersebut Sample Penelitian Kami Adalah Laporan Keuangan Tribulan Perusahaan Consumer Goods Pada Periode 2016 Hingga 2018 Yang Kami Ambil Dari Perusahaan Saham Perusahaan Tersebut Adalah PT Daria Varia Laboratoria PT Gudang Garam TBK Dan PT Kalbe Pharma TBK Metode 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 Pelentian Adalah Metode Quantitative Dengan Perumusan Masalah Asosiatif Bentuk Hubungan Kausal Antara Pengubah Bebas Atau Variable Bebas Dan Pengubah Respon Atau Variable Respon Analisa Data Menggunakan Regesi Berganda Dengan Metode Ordinary Least Square Dan Weighted Least Square Dan Tentunya Sebelumnya Diadakan Pengujian Hubungan Dener Terlebih Dahulu Dengan Analisis Korelasi Spearman Candid Persen Dan Scatterball Berikut ini adalah Data Data Yang kami Peroleh Dari Atau kami Olah Dari Data Keuangan Ketiga Perusahaan Tersebut Yang pertama Data Dari PT Daria Variable Tutorial Kemudian Data Dari Gudang Garam Dan Yang Terakhir Data Keuangan Triwulan PT Kalbe Pharma Selanjutnya Data Tersebut Kami Olah Menjadi Scatter Plot Seperti pada Slide kami Berikut ini Di sebelah Kiri Itu Biaya Produksi Dan Labah Kemudian Di sebelah Kanan Biaya Operasional Dan Labah Setelah Kami Lakukan Pengujian Spearman Kendall Dan Pearson Di Pro Kesimpulan Korelasinya Secara Linear Bisa Di Pertanggungjawabkan Selanjutnya Model Regresi OLS Dan Model Regresi OLS Kami Lakukan Menghasilkan Hal Hal Berikut Ini Yang Pertama Komponen X1 Biaya Produksi Mempunyai Koeficien 0,266 Pada Regresi OLS Sedangkan X2 Komponen Operasional Biaya Operasional Menghasilkan Koeficien Sebesar 0,037 Pada Regresi OLS Angkanya Sedikit Berbeda Yaitu X1 Komponen Biaya Produksi Penambahan Biaya Produksi Menghasilkan Koeficien Sebesar 0,379 Sedangkan X2 Komponen Penambahan Biaya Operasional Menghasilkan Komponen Sebesar 0,012 Dari OLS Diperoleh Hal-hal Berikut Pertama Kenaikan Biaya Produksi X1 Sebesar Satu-satuan Akan Menaikan Laba Perusahaan Sebesar 0,266 Dan Kenaikan Biaya Operasional X2 Sebesar Satu-satuan Akan Meningkatkan Laba Perusahaan Sebesar 0,037 Tentunya Dengan Asumsi Nilai Pengubah Bebas Lainnya Tetap Selanjutnya Adjusted R Square Adalah Sebesar 0,912 Menunjukkan Biaya Produksi Dan Operasional Berpengaruh Sebesar 91,2% Terhadap Peningkatan Laba Sedangkan 8,8% Lainnya Dipengaruhi Oleh Variable Bebas Lain Yang Tidak Dimasukkan Kedalam Model Kemudian Yang Terakhir Map P Mean Absolute Percentage Error Didapat Sebesar 33,4% Harga Yang Jauh Di Bawah 100% Menunjukkan Error Pada Regasi Ini Masih Bisa Diterima Sekarang Regresi WLS Pertama Kenaikan Biaya Produksi X1 Sebesar Satu Satuan Akan Menaikan Laba Perusahaan Sebesar 0,379 Dan Kenaikan Biaya Operasional X2 Sebesar Satu Satuan Akan Meningkatkan Laba Perusahaan Sebesar 0,012 Dengan Asumsi Nilai Pengubah Bebas Lainnya Tetap Adjusted R Squared Diperoleh Sebesar 0,926 Menunjukkan Biaya Produksi Dan Operasional Berpengaruh Sebesar 92,6% Terhadap Peningkatan Laba Sedangkan 7,4% Lainnya Dipengaruhi Oleh Pengubah Bebas Atau Variable Bebas Yang Tidak Dimasukkan Kedalam Model Error Absolute Percent Error Sebesar 25,3% Lebih Rendah Dari OLS Tadi Dan Lebih Rendah Dari 10% Sehingga Menujukan Error Atau Kesalahan Pada Regresi Ini Masih Bisa Diterima Baiklah Kita Sampai Pada Bagian Terakhir Yaitu Kesimpulan Berdasarkan Hasil Pemulaian Regresi Pada Pengaruh Pengubah Bebas Biaya Produksi Dan Pengubah Bebas Biaya Operasional Terhadap Peubah Respon Laba PT Daria Faria Laboratoria PT Godang Garam Dan PT Galperma Pada Kurun Waktu Tahun 2016 Hingga 2018 Didapatkan Simpulan Sebagai Berikut Pertama Pengubah Biaya Produksi Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Laba Perusahaan Meningkatnya Biaya Produksi Akan Meningkatkan Perolehan Laba Perusahaan Yang Kedua Pengubah Biaya Operasional Juga Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Laba Perusahaan Meningkatnya Biaya Operasional Akan Meningkatkan Perolehan Laba Perusahaan Dan Yang Terakhir Yang Ketiga Koeficien Biaya Produksi Secara Signifikan Lebih Besar Daripada Koeficien Biaya Operasional Hal Ini Mengidentifikasikan Potensi Peningkatan Laba Masih Didominasi Oleh Faktor Produksi Dalam hal Ini Pasar Masih Memungkinkan Untuk Menyerap Peningkatan Produksi Dan Menghasilkan Laba Tambahan Bagi Perusahaan Kemudian Ada Catatan Disini Bahwa Hasil Penelitian Kami Ini Berbeda Dengan Hasil Penelitian Yang Sama Setipe Maksudnya Dilakukan Oleh Kasmadi Dan Irfan Aziz Pada PT Ultrajaya Milk Industry And Trading Company Dimana Pada Penelitian Mereka Peningkatan Biaya Produksi Berpergaruh Negatif Atau Peningkatan Biaya Produksi Menyebabkan Penurunan Labah Sedangkan Peningkatan Biaya Operasional Sama Seperti Pernihan Kami Yaitu Berpengaruh Positif Terhadap Peningkatan Labah Demikian Presentasi Yang Kami Lakukan Jika Ada Pertanyaan Kami Dapat Dihungi Pada Alamat Berikut Ini Dan Juga Terima Kasih Untuk Mengklik Like And Subscribe Channel Ini Sekali Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai